Hai bertemu anak-anakku siswa kelas 8 SMP NTS di mana saja berada hari ini Bapak akan menyampaikan tentang materi iklan pengertian ciri struktur isi dan ciri kebahasaan dari teknik iklan pada kelas 8 bab yang kedua untuk pertemuan pertama ini Bapak akan membahas tuntas tentang pengertian ciri struktur isi dan ciri kebahasaan sebuah iklan anak-anakku perhatikan yang ingin Bapak saya sampaikan berikut ini pengertian dari iklan itu sendiri apa iklan adalah informasi yang isinya menuju ke layak rame atau orang banyak supaya tertarik kepada barang atau jasa yang ditawarkan dengan kata lain iklan memberitahukan kepada banyak orang mengenai barang atau jasa yang dijual dipasang di media masa seperti majalah atau di tempat-tempat umum kata iklan berasal dari kata Yunani yang artinya menggiring orang-orang ke satu gagasan pengertian iklan secara lengkap yaitu sebuah wujud aktivitas untuk menetangkan dan menawarkan penemu ide barang atau jasa secara bukan personal yang dibayarkan pada oleh orang tertentu dan atau sponsor tertentu sedangkan ciri-ciri iklan adalah pertama komunikatif yang kedua informatif yang ketiga bahasanya mudah dimengerti dan diingat oleh masyarakat yang keempat menarik perhatian dan bersifat mengajak penonton pembaca untuk membeli atau menggunakan barang atau jasa yang ditawarkan atau yang diiklankan anak-anakku itulah ciri-ciri iklan sementara cara dari iklan adalah kata dan bahasa yang tertata dan tidak melihina penafsiran ganda yang kedua adalah bahasa yang dipakai menarik dan mudah diingat-ingat oleh masyarakat yang ketiga tidak boleh merendahkan atau menghina produk sejenis dari perusahaan lain ini yang paling penting tidak boleh berbohong harus apa adanya iklan harus dibuat dengan memperhatikan tata bahasa etika sopan santun target dan lain sebagainya manfaat dari iklan manfaatnya yang di yang ditau iklan sangat berperan dalam aktivitas bisnis ataupun manfaat iklannya itu produk menjadi lebih terkenal di mata masyarakat keuntungan yang diperoleh dari bisnis dapat melonjak naik karena produk dipromosikan ini manfaat dari sebuah iklan sedangkan jenis-jenis iklan ada iklan konsumen ada iklan antar bisnis ada iklan perdagangan iklan konsumen iklan yang mempromosikan barang dari konsumsi yang dibiasa dibeli oleh masyarakat sementara iklan yang mempromosikan barang-barang jasa non-konsumen maksudnya memasang iklan dan menjadi sasaran iklan sama-sama perusahaan ini namanya iklan antar bisnis sedangkan iklan perdagangan adalah iklan yang secara khusus ditujukan untuk kalangan distributor pedagang agen dan lain sebagainya sementara itu iklan eceran adalah iklan yang biaya di pihak pemasok perusahaan adalah dilancarkan kepada pihak pengecer biasanya dari perusahaan besar kemudian tawarannya kepada para pengecer iklan keuangan adalah iklan yang dari bank jasa tabungan asurasi atau investasi untuk pelengkap terkadang disertai juga dengan laporan keuangan perusahaan agar masyarakat dapat melihat perusahaan atau bank itu masih sehat atau tidak yang berikut adalah iklan langsung iklan langsung adalah iklannya memakai medium post atau direct mail bisa dikirim langsung kepada seseorang dalam bentuk email yang berikut adalah iklan lawan pekerjaan adalah iklan yang mempunyai tujuan merekrut jalan pegawai atau pekerja untuk dipekerjakan ini adalah jenis-jenis iklan selanjutnya nah perhatikan contoh iklan ini ini iklan konsumen gambarnya seperti ini ini yang berikut ini contoh iklan antar bisnis surat penawaran kerjasama antara satu perusahaan dan perusahaan lain ini iklan perdagangan contohnya seperti ini pagi berusaha dari pabrik harganya 5.000 murah sekali ini peluang untuk usaha rumah ini iklan eceran Fani Batik penerima pesanan Broksil nah ini contoh iklan ini iklan keuangan laporan unisari aprudensial misalnya ini iklan dari investasi keuangan ini contoh iklan langsung beli buku dapat diskonklusi juga model iklan langsung ini iklan lowan pekerjaan garuda Indonesia menerima pramugari ini iklan lowan pekerjaan nah selanjutnya struktur isi ciri dan teks kebahasaan iklan pengertian teks iklan menurut para ahli adalah jenis yang dibuat dan memiliki tujuan khusus sebagai media promosi atau mempromosikan sebuah barang dan jasa tertentu contohnya iklan sendiri ditulis dengan bahasa yang kreatif dan menarik untuk memikat pembacanya agar menggunakan produk atau barang tertentu cirinya ini cara kiri kebahasaan sebuah iklan adalah menggunakan kelima dengan sifat persuasi atau mengajak membujuk dua menggunakan subjek kata ganti orang yang pertama berupa kami saya dan sebagainya yang ketiga menggunakan kata-kata slogan dalam kelima sehingga mudah untuk diingat pembacanya yang berikut adalah mengandung makna yang cenderung menarik struktur teks iklan sebagai berikut ini ada judulnya harus ada judul dengan bahasa dan font yang menarik dan kreatif yang kedua nama produk adalah nama barang atau jasa yang diiklankan atau ditawarkan kepada pembaca yang ketiga produk berisi hal yang paling penting dalam contoh iklan karena disini kita dapat menggunakan bahasa yang persuasif dan mengajak atau menuju penulis yang hati-hati menarik dan membagian ini sangat menentukan hasil yang kita dapatkan contoh teks iklan peserta strukturnya contoh teks iklan sendiri bersifat sangat fleksibel maksudnya dari fleksibel di sini adalah contoh teks iklan dapat ditulis kepada koran spanu pamflet dan lain sebagainya anak-anakku untuk lebih jelasnya simak contoh iklan peserta strukturnya seperti seperti berikut contoh teks iklan cepat adalah favorit kami ini adalah contoh model teks dari iklan sementara contoh iklan dialog ini seperti ini ada dialog antara direktur dan orang Jepang ini iklan ini ini iklan aku lain jadi model iklan seperti ini contoh dialognya selanjutnya adalah teks iklan tentang makanan saja merupakan makanan tinggi serat dan rendah kalori cocok dimakan sebagai makanan diet kelima dan belilah saja dan rasakan sensasi diet ini contohnya selanjutnya iklan tentang jasa kartu kredit harapan merupakan kartu kredit yang ringan ini model iklan dengan iklan jasa terima kasih anak-anakku kalian sudah nyimak apa yang Bapak sampaikan mudah-mudahan bermanfaat bagi kalian yang paling penting adalah ketika menuliskan iklan bahasanya harus menarik dan bisa menjadi hal yang persuasif atau menggoda mengajak orang untuk membeli support produk demikian yang bisa Bapak sampaikan untuk pertemuan dan iklan pada saat hari ini nanti kita akan bertemu di pertemuan selanjutnya Terima kasih terima kasih